Welcome back to my channel Garman Rider, so hari ini kita ada project lagi kita akan tukar downpipe, downpipe untuk turbo, so hari ini saya ada order satu downpipe dari mad garage, of course dari shopee, harga dia dalam tiga setengah 400 macam tuh setelah masuk post lah, so sebelum kita usang kita mau unboxing dulu, so ini dia mad garage, so inilah downpipe yang saya maksudkan tuh, so ini memang plug and play sahajalah so ini kita beli guna turbo yang buntut menggunakan RHF4 lah walaupun kita guna turbo yang stainless kita masih boleh guna juga downpipe nya lah, tiada masalah terus lepas nih mudah lah untuk kalau tukar turbo kita tidak perlu lagi tukar dia punya downpipe so mengikut sailor, downpipe ini akan mengeluarkan bunyi lah, dengan syarat kita punya pipe itu, pipe exhaust telah dibuang lah dia punya tabung maksud saya, maksud saya dia jadi direct lah, so tanpa membuang masa kita akan DIY lah, kita akan pasang sendiri, downpipe ini, so seperti yang kamu nampak macam ini lah, stock downpipe yang stocknya ya dia ada nampak macam L sikit lah, dia ada nampak macam 90 raja sikit, so untuk buka kita gunakan 12 mm lah, sempana 12 mm ini, so pastikan jangan luskan screw tuh, so apabila luskan itu akan menyusahkan kita lah macam ini keras, so kalau guna teknik lah kalau kalau maknik sendiri ini dia akan ada banyak cara lah so macam saya, saya guna macam ini ya tapi ada masa tuh dia akan keras lah kalau kita kena guna, dia gauh dipotin lah kita kena spray dulu untuk supaya nattu lembut so ada satu lagi benda yang kena buka benda nih untuk memudahkan pergerakan tangan kita lah so ini adalah pendangan dari pada bawah kita kena buka lah, sembungan tuh so untuk kamu yang baru mau berjenak-jenak untuk buat sendiri saya mau kena pakai kacamata lah untuk mengelakkan daripada abuk tuh jatuh di atas mata kamu sebab kamu kena berbaring di bawah sini untuk buka dia punya screw lah so disini saya gunakan benda ini lah alat nih kalau tidak kebun pakai biba aja ya karena pakai yang panjang sekitar so size bolt yang kita kena guna ialah 14mm untuk tukar benda ini tidaklah susah sangat sebenarnya dia mudah sahaja tapi untuk mungkin untuk kamu yang pertama kali buat mungkin akan tukar sedikit lah pastikan alat-alat kamu cukup lah untuk buat sendirilah orang panggil DIY kalau masih laju lah hahaha kalau skala kereta-kereta baru sekarang nggak ialah apa si apa si performance nah nggak ajak kalau kita lihat ini oke 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 setelah kamu luarkan screw itu bolehlah kamu guna tangan pastikan kamu punya exhaust itu tidak panas lah pastikan sejuk dahulu dan kamu bukalah perlahan-lahan so begini saja dia punya proses untuk membuka downpipe ini seperti yang kamu nampak dia ada sedikit perbezaan downpipe RHF4 dengan downpipe standard BGO ini untuk versi non-VNT kita letak dulu ini adalah yang baru punya itu itulah biasa dia ini kita perlu pasang lah tapi disini ada sedikit masalah tapi masalah ini kecil sahaja kalau kamu tengok yang standard ini dia besar segitu kembang pipe exhaust dia itu yang baru ini dia kecil sedikit tapi tidak itu bukan masalah kita boleh guna juga kita just pakai balik lah oke guys pasang pun senang saja pastikan gasket itu kamu letaklah sedikit gam supaya tidak terdapat bocor lah so macam itu saja macam biasa ketatkan pun guna 12mm pastikan kamu ketatkan dahulu di bagian ini lah exhaust di buntut turbo itu lah untuk pegang down pipe itu alright guys sudah pun selesai minta maaflah saya cut video itu sebab proses dia sama juga buka dan pasang sama aja proses dia so telah pun siap dipasang so bunyi dia macam biasa sahaja kalau mengikut seller itu dia akan ada bunyi lah tetapi disini tidak ada bunyi sebab saya belum buka lagi muffler saya dah pasang satu muffler so bunyi itu tidak kedengaran lah so kita kena yang direct pipe baru boleh dengar lah bunyi dia so itu saja untuk hari untuk kali ini mudah saja cara buka dan pasang so harap dia ini bermanfaat lah buat kamu so ini adalah standard kamu boleh tinggal perbezaannya ini dia besar terus kalau RHF punya down pipe dia biasa sekit lah so boing sound itu dia kuranglah sikit dengar tidak berapa dengar mungkin disebabkan pada tabung yang kecil untuk yang dipanggil muffler ini digi gila lah orang alright guys sampai disini saja video kita pada kali ini semoga bermanfaat so jangan lupa like and subscribe bye-bye bye